Intro Oke boy, balik lagi sama gue Alir Aiz Di channel film terlengkap dan terlihat apalagi kalau bukan di HSR Wheel Di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat di belakang gue sudah ada F30 kuning, project car dari tim HSR yang kemarin sempat kita jemput di Pekanbaru Dan saat ini sudah berada di Ibu Kota, yaitu di Jakarta Ya, gue mau sedikit mengulas aja, sekaligus di video ini gue juga pengen minta nih pendapat dari kalian-kalian nih Kenapa ya? Karena kalau kata orang nih, kalau kita modifikasi itu harus ada dua sisi yang terpuaskan gitu Kalau menurut gue nih ya, harus ada dua sisi Yang pertama itu adalah dari sisi gue dulu, ya kan, sebagai si pengendaranya, suka apa enggak, whatsapp apa enggak Terus baru yang kedua itu dari sisi kalian lah, yang melihat, yang menonton Terutama yang melihat mobilnya seperti apa, seneng apa enggak gitu kan Karena kalau misalnya bikin orang seneng itu katanya ibadah gitu kan Jadi gue pengen nyenengin kalian nih Oke, jadi yang pertama, sekali lagi, big thanks to Creative Photo Modified Yang sudah bekerja sama-sama kita, berkolaborasi untuk membangun si BMW F30 Diesel yang belum punya nama ini Ya kan, cuman yang seperti kalian lihat, kemarin itu terakhir pas kita jemput Yang pertama itu adalah perombakan yang paling-paling penting itu adalah perombakan dari body kit overall dari mobil-mobilnya Oke, yang pasti yang dari kita bisa lihat dari depan itu sudah dirubah Ada penambahan dari splitternya kita kasih karbon Ya, dari depan, terus yang dari samping itu udah jelas banget Ada side skirtnya, splitternya itu karbon juga Jadi karbon itu dari semua sisi, depan ada, samping ada, belakang juga ada Sampai bahkan udah kita pasangin ductile di belakang juga Terus yang kedua, ada perombakan perubahan dari sisi cap mesinnya Cap mesinnya ini juga bukan yang originalnya juga, sudah kita ubah juga, sudah diganti Yang dimana disitu ada, untuk angin keluar masuk disitu juga ada Oke, terus yang ketiga dari perubahan penambahan white body terhadap si BMW F30 kunding satu ini Penambahan white body yang menurut gue sangat agresif sekali Oke, kenapa harus dibikin secara se-agresif ini? Oke, jadi singkat ceritanya itu adalah karena kita mau pasangin ke KS Air Force ini Yang memang dibikin itu speknya itu ekstrim Speknya emang lebar banget gitu loh, jadi supaya keliatannya kalau masuk di mobil itu sesuai, ngepas Apa ya, kalau bahasa anak mobilnya itu nyetel gitu kan Fitmentnya nyetel banget bro gitu Cuman ya balik lagi, modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan To be honest, mobil yang satu ini memang kita lebih menunjang ke arah kosmetiknya sih Kecantikannya gitu kan Jadi kalau dilihat dari luar, wih ganteng, wih ganteng segala macem Basicnya mobil ini adalah BMW F30 yang cukup langka Yaitu adalah BMW F30 yang diesel Ya, jadi dia tidak berbahan bakar bensin tapi berbahan bakar diesel Ya, itu yang cukup agak jarang sih ditemukan di Indonesia sih kalau menurut gue ya Oke, terus yang selanjutnya dari bagian body itu kita ada penambahan sunroof di bagian atapnya Nah, terus apalagi ya Sama perubahan-perubahan pergantian ya Jadi di bagian headlampnya sama di bagian stoplampnya itu sudah kita ganti, sudah di upgrade menjadi aftermarket Tentunya menjadi lebih e-catching dan lebih fungsional tentunya Terus, oh ini dia nih, ini ada juga kita ada penambahan disini Jadi spionnya kita gak ganti Namun kita kasih cover karbon Cover karbon yang dimana covernya ini kita bikin seperti model yang M3 ya Jadi dia agak moncongnya itu agak menjurus ke dalam gitu Nah, salah satu hal yang gue suka dari BMW ini juga adalah salah satunya ketika misalnya mobil ini kita kunci Eh, salah, ini airpot Ketika mobil ini kita kunci Ya, dia otomatis spionnya ketutup Nah, ini yang paling gue suka dari bagian, salah satunya yang gue suka dari mobil ini adalah Ketika spionnya ketutup, dia tuh semacam kayak orang lagi berdoa gitu Jadi ketutup gitu, jadi looks like keren aja sih menurut gue Nah, selanjutnya yang pasti banget yang memang kita kuasai sekali yaitu adalah di bagian other carriage Nah, untuk bagian yang di other carriage ini, ini memang HSR ini gak main-main Kita bener-bener memberikan produk-produk yang terbaik Ya kan, dan memang kita bikin spesial khusus untuk si mobil ini Contohnya dari yang pertama, ini adalah dari velgnya Ini velgnya HSR Forge Ring 19 Ya, dengan lebar itu 10,5 di depan dan 12 di bagian belakang Dengan offsetnya itu di depan ini minus 30 offsetnya Dan di belakang minus 50, minus gocak Nah, itu dari yang velg yang pertama dari speknya dulu Speknya aja tuh udah ekstrim banget Ya, ini terus kita bisa lihat juga dari sini dari modelnya Desainnya ini sangat sporty sekali Jadi karakter velg itu sangat menentukan juga nih sama si mobilnya Jadi misalnya contohnya nih, BMW ini memang kalau menurut gue Dia memiliki mobil dengan karakter yang sporty banget Menurut gue Makanya kita kasih velg dengan desain seperti ini Yang dimana dia memiliki 5 palang Yang di setiap palangnya itu dia semacam kayak garpu Dan memang kekurangannya adalah di bagian facenya ini Bukan kekurangan sih, sebenarnya ini kelebihan dan kekurangan aja ya Di bagian facenya ini dia nggak straight to the lips Ya, jadi memang velgnya mungkin kalau misalnya teman-teman lihat sekilas Kok nggak seperti kelihatan carrying 19 ya Ya, karena palangnya berhenti lah sebelum di ujung lips gitu kan Jadi nggak begitu kelihatan Karena kalau kita lihat, yang diukur itu 19 inci Itu dari ujung sini sampai ujung sini Ini 19 inci Nah, kalau misalnya kayak gini Kalau di bahasanya ini bisa dibilang itu step lips Jadi lips pertama di sini Baru lips kedua di bagian sebelah sini Oke, itu singkatnya Terus kita juga sudah menggunakan big bracket Yang dimana BMW itu kan memiliki performa yang cukup bagus nih Nah, kita yang pertama selain untuk fashion Teman-teman bisa lihat ya, dengan kita ganti big bracket ini tampilannya jadi lebih sporty banget dan lebih asik banget ya kan Kenapa? Karena dia juga nggak terlalu cengang banget gitu loh Antara si rongga disc brake-nya sama si velg-nya gitu kan Nah, untuk bagian yang di depan ini kita pakaiin big bracket dari high share wheel dengan diameter 355 mm Nah, untuk kalipernya kita pakai yang 6 pot Kenapa? Karena ya tadi performanya tinggi Jadi untuk pengeremannya pun kita juga harus memaksimalkan Jadi buat teman-teman yang suka ngebut, suka speeding-speeding Jangan lupa, sebelum kalian upgrade mesin lah Tune up lah, dustek lah, remap lah, segala macem Tinggirin dulu untuk keselamatan kalian sendiri Oke, nah terus selanjutnya Yang namanya nyetel, fitment itu kan mesti begini nih Nah, ini yang gue sebut fender to lips Jadi, fender mobil itu hampir menyentuh atau hampir menyentuh ke lips si velg-nya ini sendiri Nah, inilah part inilah yang bisa dibilang cukup agak sulit Untuk menyesuaikan gimana caranya sepede bisa rapat banget Nah, oleh sebab itu kita menggunakan airsas dari RBFT Yang dimana airsasnya ini adalah 4 titik Kita sudah menggunakan manajemen yang 4 titik Setahu gue sih RBFT cuma satu tipe Dan ini adalah yang bolt-on Nanti untuk penjelasan RBFT-nya gue akan bikinin di video selanjutnya Nah, terus untuk bagian belakang nih Bagian belakang kita juga udah pakein BBK juga Cuman bedanya kalau misalnya di depan kita pakein 355 Di belakang itu kita pakein yang 3-45mm Jadi dia lebih kecil sedikit Namun untuk di kalipernya Kalau depan kita pakein 6 port Yang di belakang kita hanya menggunakan 4 port Walaupun lebih kecil Tapi porsinya menurut gue udah pas Kenapa? Karena depan sama belakang sebisa mungkin jangan sama Karena kalau sama Takutnya Ngeduluin Ya kan? Yang harusnya nge-rem depan kan Belakang ngikut ini gara-gara belakangnya juga sama-sama kuat Akhirnya Muih 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 Ntar muter-muter Oke Kurang lebih untuk di bagian undercarriage Itu aja Sekarang kita lihat bagian lainnya Nah selanjutnya Di bagian engine Ya Mesinnya diesel Dan Jujur aja Ini mesinnya belum diapa-apain Masih dalam kondisi standar Belum kepikiran untuk di Apa-apain Nah makanya sekarang gue bertanya sama kalian Menurut kalian Engine-nya perlu kita apain? Coba deh Kalian boleh tulis di kolom komentar Kira-kira harus diapain Gue sih ada kepikiran Apakah di remap Gitu kan Tapi gue gak tau nih Bisa apa enggak Karena gue gak tau nih Mesin diesel Untuk BMW bisa apa enggak Gitu Kalau misalnya diesel-desel Kayak Fortuner Pajero gitu kan Di remap Jadi cumay-cumay Ini jujur gue gak tau Udah gitu bagian kenalpot Juga ini masih standar Jadi Kita ganti di bagian mufflernya aja Nah ini gue juga rencananya Mau ganti kenalpot nih Menurut kalian gimana bro? Perlu gak nih Kita bikin Si BMW F30 ini Kita pake infatronik Supaya dia Bisa suaranya kenceng Ya kan Bisa suaranya Wuuuh Gitu kan Atau bisa juga Smooth Kayak standar Ya Coba tulis di kolom komentar Jadi bagian engine Apakah perlu di Apakan Kalian boleh jawab deh Nanti coba Gue akan baca Dan gue akan pertimbangin Kira-kira bagusnya Setuju apa enggak lah Gitu intinya Sama kedua itu adalah Di bagian kenalpot Kira-kira perlu dibikin yang Kenceng suaranya Bisa pake volatronik Supaya jadi Tidak mengganggu lingkungan juga Atau seperti apa Oke Nah untuk bagian terakhir Itu di bagian dalam mobil Yang pertama adalah interior Dan yang kedua adalah audio Kalau audio Sebenarnya standarnya ini Sebenarnya udah cukup Menurut gue Tapi kayaknya nanti Mau ada penambahan Gak tau juga deh Itu nanti deh Audio Nah ini yang paling penting nih Interior Ya Karena basicnya F30 ini Interiornya itu udah Asik banget ya Cuman karena memang ini Mobil bekas Second gitu kan Gue gak tau penggunaannya Kayak gimana Disini sih keliatan udah Ada beberapa Memang part yang udah Diganti gitu kan Kayak kulitnya ini udah Duh udah Gak banget ya Tapi gue gak tau deh Ini diganti Atau Bisa diperbarui Gitu kan Karena ini juga Joknya juga udah elektrik Udah enak banget Gak perlu diganti jok elektrik lagi Cuman tinggal masalah Bagian kulit nih Nah coba deh Gimana menurut teman-teman Bagian interiornya Perlu kita Rombak lagi Atau enggak Nah terakhir Untuk bagian interior Yang sudah kita ganti Itu adalah Di bagian setir Ini setirnya kita udah pake F30 yang M3 nya punya nih Gitu Jadi setirnya udah Upgrade Cuman Gue sih agak-agak Agak risih Dengan environment Di bagian dalemnya Cuman ya Udah cakep sih sebenernya Basicnya BMW udah cakep Gitu kan Joknya Apa segala macem Dan ini baunya juga masih ada Sisa-sisa Bau-bau khas BMW Cuman ya gitu Kulitnya udah agak-agak Kusem Jadi gimana menurut kalian Perlu dirobak Interiornya atau enggak Kalian boleh jawab Di kolom komentar Sekaligus Ini menutup video kita kali ini Gue sangat membutuhkan Jawaban dari temen-temen Coba bantuin gue Untuk cari referensi Kira-kira Apalagi yang perlu kita modifikasi Sekian dulu video gue kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Gue di Resenodiri Jangan lupa Ingat vlog Ingat vlog Ingat Hai Sampai jumpa 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 Sampai jumpa